Warga rumpah 3 Ambon dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di Pondasipilar Jembatan Merah Putih. Tantauan Tribun Ambon.com di lokasi tampak mayat dengan pakaian berwarna hitam tergeletak dengan posisi telungkup. Sebanyak 8 unit speedboat digerahkan untuk mengevakuasi mayat itu. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit, lantaran tingginya Pondasipilar CMP mencapai 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi, mayat itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Maluku untuk proses identifikasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Deddy Aziz, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Deddy. Ya, halo, Rekan Bia. Ya, jadi bisa Anda informasikan lebih detailnya bagaimana konologi penemuan mayat ini. Ya, baik. Terima kasih, Rekan Bia. Untuk penemuan mayat di bawah 3, awalnya ditemukan oleh seorang pendayung perangu bernama Ecol. Apri berusia 54 tahun. Tepat pukul 11 waktu menurut timur, Ecol seperti biasanya mendayung perangu. Tepat pukul 11 waktu menurut timur, Ecol melaporkan kepada warga sekitar untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Seperti itu, Dea. Ya, lalu apa? Kendala selama kekuasai sebuah yang ini? Ya, seperti yang tadi sudah Rekan Bia sampaikan bahwa kendala dalam mengevakuasi tersebut, mengevakuasi jenazah tersebut, karena memang hujan yang terus menggeruk ketabon selain itu tidak tingginya pilar dari permukaan air laut juga mencapai 3 meter, sehingga menyulitkan petugas kepolisian untuk mengevakuasi air laut tersebut. Ditambah lagi memang gelombang air laut yang tidak dapat diprediksi membuat petugas kesulitan dalam mengevakuasi mayat tersebut. Ya, apakah saat ini sudah diketahui identitas dari mayat tersebut, Dea? Ya, terkait identitas dari mayat tersebut, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa mayat tersebut berhasil diidentifikasi. Mayat berjenis kamin laki-laki tersebut adalah seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Firman, apa yang biasa disebut, dipanggil di siapa? Latole, di kawasan rumahnya, di kawasan Waiheru, Ambon. Seperti itu, Dea. Ya, lalu setelah ini, kasus penemuan mayat ini, langkah apa yang diambil kepolisian? Ya, terkait informasi terakhir yang kami himpun. Saat ini kepolisian telah berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan dari kasus penemuan mayat tersebut. Nah, ternyata penemuan mayat ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat korban sendiri. Satu hari sebelum ditemukannya mayat korban, menurut keterangan ibu da korban, korban izin untuk bermain bersama temannya. Mereka menegak minuman keras di atas jembatan merah putih, lalu kemudian terjadi cekcok antara firman, si korban, dan dua orang temannya. Lalu kemudian, karena pengaruh di bawah pengaruh minuman keras, kedua temannya ini melemparkan firman dari atas jembatan merah putih, sehingga firman terjatuh dan terbentur kepada fondasi pilar jembatan merah putih. Seperti itu, Dayang. Ya, baik. Terima kasih rekan Dedy Azin melaporkan dari Ambon. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan kembali Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi. Kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Di Amita Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.